Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan oleh bulog sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Hingga September 2023, penyaluran bantuan pangan sudah mencapai 94,95%, Oktober 94,89%, dan November mencapai 18,45%. Menurut Erlangga, masih ada sisa waktu hingga akhir tahun untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Saat menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Senin 6 November kemarin di Istana Merdeka, Erlangga juga mengatakan bahwa kondisi bulog per 2 November memiliki stok beras sebanyak 1,44 juta ton. Menurut Erlangga, bulog saat ini membutuhkan tambahan anggaran sekitar 19,1 triliun rupiah untuk menyalurkan bantuan pangan. Tambahan anggaran tersebut terdiri atas tahap pertama sebesar 7,9 triliun rupiah. Tahap kedua, 8,4 triliun rupiah. Serta anggaran untuk distribusi dan juga lain-lain sebesar 2,8 triliun rupiah. Yang tadi arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagian bulog yang sudah terakumulasi sebesar 16 triliun. Kemudian tadi juga dibahas terkait dengan insentif yang bisa diberikan, terutama untuk pembebasan bea masuk beras. Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik 450 kilo, ini kita lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung oleh pemerintah. Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BAMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian juga tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024, di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi beras tetap 10 kilogram untuk 22 juta 4.077 keluarga.